16 Fakta Menarik Dari Tiger Shroff Yang Jarang Orang Ketahui Bintang Bollywood Generasi Milenial, Tiger Shroff yang merupakan putra dari aktor Bollywood terkenal Jackie Shroff tidak pernah gagal memukau kita setiap kali namanya muncul. Dan tanpa diragukan lagi, Shroff muda ini tidak hanya berbakat, keren dan tampan, tetapi ada banyak fakta menarik darinya yang mungkin belum kamu ketahui. Tentang bintang yang sedang naik daun ini, Tiger Shroff memulai debutnya lewat film Heropanti bersama Kriti Sanon. Sejak itu, namanya mulai dikenal publik dan menjadi salah satu artis pendatang baru yang sangat diperhitungkan di industri Bollywood. Di segmen Fakta Bollywood kali ini, Info Bollywood Indonesia telah merangkum 16 fakta menarik dari aktor yang baru saja berulang tahun pada tanggal 2 Maret tahun 2022 ini. Tonton terus videonya, dan jangan lupa subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. 1. Nama asli Tiger Nama Tiger merupakan nama panggilan yang diberikan ayahnya, Jackie Shroff, tentu ini memiliki alasan tersendiri. Menurut beberapa sumber, nama Tiger diberikan Jackie pada putranya lantaran saat kecil ia sangat suka menggigit. Nama sebenarnya pria kelahiran tanggal 2 Maret tahun 1990 ini adalah Jai Heman Shroff. Ayahnya adalah aktor film India Jackie Shroff, dan ibunya Ayesha Shroff. Tiger memiliki seorang adik perempuan bernama Krishna Shroff. 2. Dekat dengan keluarga Tiger Shroff dikenal sangat dekat dengan keluarganya, terutama ayah dan ibunya. Tiger sering berbagi pada ayahnya mengenai berbagai hal, termasuk soal dunia karirnya, duo ayah dan anak ini sangat cocok dan memahami satu sama lain. Jackie juga sangat mendukung putranya melakukan apapun yang dia senangi. Tidak hanya soal karirnya di dunia Bollywood, namun juga di dunia pendidikan. Tiger Shroff juga sangat dekat dengan sang ibu, Tiger pernah mengatakan jika dia ingin ibunya selalu merasa bangga dan bahagia. 3. Aktor Serba Bisa Tiger memiliki karir yang cemerlang di dunia perfilman Bollywood. Tidak hanya sukses dalam berakting, namun dia juga jago menari. Tubuhnya yang lentur saat menari benar-benar membuat siapapun terkagum-kagum. Bahkan dia disebut-sebut sebagai danser terbaik saat ini. Menurut beberapa sumber, bakat tarinya ternyata terinspirasi dari Michael Jackson. Saat masih muda, Tiger Shroff kerap belajar menari secara otodidak. Tiger juga sering membintangi film-film bergen reaksi, mulai dari film Heropanti, Bagi, hingga War bersama dengan Ritik Rosan. 4. Dikenal Sebagai Sosok Yang Rendah Hati Sama dengan ayahnya, Tiger juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Dimanapun dia berada dan pada siapapun dia berbicara, sikap sopan dan santunnya selalu meningalkan kesan menyenangkan bagi orang lain. Hal ini pernah diungkapkan sutradara Student of the Year 2, Punit Malhotra di acara Bincang-Bincang Coffee with Karan. Punit mengenang kejadian masa lalu, Tiger pernah tak sengaja menabrak tiang dan dia kemudian meminta maaf pada tiang tersebut. Tentu saja, itu merupakan kejadian lucu yang mengundang tawaanannya Pandai, Tara Sutaria dan Karan Johar. Di balik itu, Tiger sangat menjaga privasi kehidupannya. Awak media termasuk sangat sulit mendapatkan informasi mengenai kehidupan pribadi Tiger Shroff. Dia senang hidup biasa-biasa saja tanpa harus terus-terusan diberitakan. 5. Tertutup dan Penyendiri Bintang aksi Bollywood Tiger Shroff hampir tidak mengungkapkan banyak hal tentang dirinya, bahkan di profil media sosialnya. Tiger lebih suka menyendiri dan tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadinya, dan aktor itu bahkan merahasiakan tentang hubungannya yang dikabarkan dengan Disa Patani. 6. Berlatih Martial Arts Tak hanya jago dalam berakting, Tiger Shroff ternyata mahir dalam martial art atau seni bela diri sejak usia 4 tahun. Tak heran jika Tiger sangat piawai dalam memerankan aksinya di film-film laga. Salah satunya saat dirinya berperan dalam film war di tahun 2019. Tidak hanya itu saja, Tiger juga gemar melakukan olahraga taekwondo sejak kecil, dan memiliki sabuk hitam tingkat 5. Sebelum terjun di industri Bollywood, Tiger Shroff bercita-cita menjadi atlet bela diri. Tiger juga mengetahui banyak gaya seperti kungfu, krav maga, kalari payatu dan pencaksilat. 7. Takut tidur sendirian Sebuah fakta yang sangat mengejutkan adalah Tiger Shroff takut tidur sendiri. Hal ini sempat disampaikan Tiger saat diundang sebagai bintang tamu di Coffee with Curran pada tahun 2019. Aktor bertubuh kekar dan maco ini mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur sendirian, sehingga dia harus ditemani kru film jika sedang syuting di luar. Jika di rumah, dia sesekali meminta ibunya untuk menemaninya tidur. 8. Seorang Vegetarian Tiger Shroff menjaga bentuk tubuhnya dengan mengonsumsi sayur-sayuran. Dia pun sangat memilih makanan apa yang akan dikonsumsinya setiap hari. Tak heran jika Tiger memiliki tubuh atletis. Meski seorang vegetarian, dia masih mengonsumsi telur. Bahkan diketahui makanan favoritnya adalah sayur-sayuran dan telur. 9. Sahabat baik Serada Kapur Tiger Shroff membangun pertemanan baik dengan Serada Kapur sejak mereka masih kecil. Bahkan mereka menempuh pendidikan di sekolah yang sama. Keduanya berteman lantaran orang tuanya saling kenal. Ketika beranjak dewasa, persahabatan mereka semakin erat. Bahkan dipersatukan dalam proyek film yang sama. Bagi dan bagi tiga. Tiger Shroff pernah mengungkapkan bahwa dia jatuh hati pada sahabatnya itu. Lantaran selalu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kekaguman ini pun membuat Tiger mengikuti kebiasaan baik Serada Kapur. 10. Membantu Ayo Amir Khan di film Doom 3. Aktor senior Amir Khan ternyata pernah meminta bantuan Tiger Shroff melakukan gym dengan benar. Kala itu Amir sedang terlibat dalam film Doom 3 dan ingin mendapatkan tubuh atletis. Oleh karenanya dia meminta bantuan Tiger untuk melakukan latihan dasar dan otot perut. Sebelumnya, Amir Khan dan Tiger Shroff sudah memiliki kedekatan. Amir Khan bahkan hadir saat film debut pertama Tiger Shroff. Sebagai mentor, Amir Khan juga kerap memperkenalkan Tiger Shroff pada awak media. Bahkan Amir Khan menyebut jika Tiger Shroff bukan hanya muridnya tapi sudah seperti anaknya sendiri. Kerap kali Amir Khan juga mengundang Tiger Shroff untuk ke rumahnya dan berbincang mengenai banyak hal, termasuk film. Saya pikir, Amir Khan cukup baik untuk mengundang saya ke rumah. Doom 3 saat ini adalah seorang akrobat gymnasium yang berbincang. 11. Fans berat Ritik Rosan Sejak kecil, Tiger Shroff mengidolakan Ritik Rosan. Hal tersebut bermula saat dirinya masih berusia 4 tahun, dan kerap menemani sang ayah di lokasi syuting film King Uncle pada 1993. Kala itu ayahnya adalah pemeran utama, sementara Ritik Rosan adalah asisten sutradara. Pada berbagai interview, Tiger Shroff kerap memuji Ritik Rosan. Di tahun 2019, Tiger Shroff berkesempatan menjadi lawan main Ritik Rosan dalam film berjudul War. Film action thriller ini membuat Tiger merasa sangat gugup selama syuting. Dikutip dari NDTV.com, Tiger mengatakan, Aku ingin penghargaannya, aku ingin dia mengatakan, great shot, dan good job. 12. Keturunan Bengali dan Belgia Tiger Shroff memiliki banyak darah campuran. Kakek dari pihak ibunya adalah Airviz Marsal, Ranjandut yang menikah dengan seorang wanita Belgia bernama Claude Marie de Cafe. Sedangkan kakek dari pihak ayah, Kakulal Harilala Shroff adalah seorang peramal dari Gujarat. Yang menikah dengan seorang wanita Turki, Amrita, seorang muslim Uigur dari Xinjiang. Singkatnya, jika dilihat dari silsila keluarganya, dia termasuk keturunan Gujarat dan Uigur, serta keturunan Bengali dan Belgia. 13. Orang yang religius Tiger Shroff adalah pemuja Hindu yang taat dari Dewa Siwa. Dia berpuasa setiap hari Senin dan selama Festival Mahasifaratri. 14. Menjadi aktor bukan pilihan pertamanya Akting bukanlah pilihan pertama aktor dari film, Muna Michael. Dia adalah seniman bela diri yang terlatih dan menyukai olahraga. Dia tidak pernah berpikir tentang akting, tetapi pada akhirnya dia mengambil risiko untuk terjun ke akting. Tiger sangat berbakat. Dia memiliki keterampilan yang sangat baik dalam seni bela diri, senam dan tari. 15. Menolak tawaran TV Tiger pernah ditawari peran utama dalam acara TV, Fauci, pada tahun 2009. Tetapi Tiger menolaknya karena dia tidak ingin mengikuti rute dari televisi dan berakhir di film. Dia membuat debut Bollywoodnya yang sukses dengan film, Hero Panty, dengan lawan main kriti Sanon. 16. Tiger iri pada ayahnya Meskipun memiliki kulit putih, mata indah, dan tubuh terpahat, namun ia merasa iri dengan ayahnya. Pria tampan satu ini memiliki satu penyesalan yaitu tidak setinggi ayahnya. Tetapi Tiger menebusnya dengan membentuk tubuh yang sempurna yang terlihat tidak kurang dari dewa Yunani. Sobat info Bollywood Indonesia, itu tadi 16 fakta menarik dari Tiger Shroff, bintang muda Bollywood, yang memiliki banyak bakat. Dari ke-16 fakta tadi, adakah fakta yang baru kamu ketahui? Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan di-like video ini, subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!